Kalau saya melihat bahwa kondisi yang ada di Afganistan itu menimbulkan glorifikasi atau justifikasi bagi kaum yang sementara ini kita sebut sebagai sel-sel tidur di negara kita, tidak pandang itu apakah JI ataukah yang lain, seperti tadi halnya disebutkan oleh Pak Ansat, pokoknya yang penting sesama radikal itu memiliki satu semangat yang sama. Ada pun di mana Menteri Luar Negeri sudah bertemu dengan perwakilan dari Taliban, saya melihat bahwa kita harus bukan saja wait and see, tetapi kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Karena pada kenyataannya sekarang ini saya mendengarnya bahwa Taliban tidak lagi memiliki keinginan dan cita-cita kilafah seperti hanya kaum radikal yang ada di negara kita, melainkan sudah mencontoh Iran, yaitu Emirati. Sementara ini pasti ada kaitannya dengan masalah ekonomi, yang tentu mereka akan bangun sedemikian rupa di Afganistan, kalau dengan sistem tilafah tentu akan sangat sulit membentuk satu kepemimpinan yang absolut, itu yang mereka butuhkan. Menurut pandangan saya, kita itu harus wait and see, tidak perlu terburu-buru untuk menentukan sikap. Karena bisa saja di dalam kegamangan di Afganistan itu berubah, paling karenanya kan kita selalu harus melihat juga bagaimana sikap Amerika. Amerika di sini kan kita bedakan ya, bahwa Trump itu adalah isolasyonis. Jadi tentunya dia tidak cawe-cawe dan lain sebagainya. Lain beda dengan Biden yang kita lihat globalis. itu sikap yang cawe-cawe ke negara lain, bahkan juga ke negara kita, terasa atau tidak, itu ada. Sebenarnya itu ciri khas Amerika selama ini ya, di luar eranya Trump, begitu ya? Ya, nggak maksud saya begini. Jadi kalau Trump itu kan isolasyonis, dia kan nggak ikut campur. Iya, pokoknya urusan ekonomi beres, begitu. Nah, tetapi kalau Biden ini agak berbeda, begitu. Karena walaupun sudah meninggalkan Afganistan, saya yakin bahwa Amerika masih terus cawe-cawe, masih terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan Afganistan. Apapun caranya, walaupun itu tentunya di bawah tangan. Oleh karenanya sikap kita juga harus berhati-hati dan waspada. Ada pun mungkin secara intelijen ya, kita melakukan satu komunikasi, tetapi itu kan tentu bukan infiltrasi sifatnya. Tetapi kita melakukan satu komunikasi intelijen yang tentunya adalah untuk pengumpulan data, lalu kemudian diolah, yang bisa menentukan kita harus bersikap seperti apa sebagai masukan kepada Presiden. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.